Masyarakat Kabupaten Pati yang memiliki pekerjaan di sektor pertanian nantinya bisa mendapatkan BPM bersubsidi tanpa harus melalui Dinas Pertanian dan Pertanakan Pati, melainkan cukup rekomendasi dari Kepala Desa Setempat. Hal tersebut disampaikan oleh PJ Bupati Pati Hinggar Budi Anggoro saat kegiatan sinar kitas program kerja PJ Bupati Pati di Aula Kejamatan Gembong Jumat pagi yang dihadiri oleh camat, Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa Setempat. Hinggar mengakui bahwa para petani memerlukan BPM bersubsidi untuk menggerakkan erat-erat pertaniannya seperti traktor ataupun mesin pompa air yang ada di sawah. Pihaknya pun menyebut telah berupaya berkomunikasi dengan Pertamina terkait hal tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah cepat agar tidak terjadi permasalahan dalam mendapatkan BPM bersubsidi untuk sektor pertanian. Dengan dilimpahkannya pemberian rekomendasi untuk petani melalui Kepala Desa, Hinggar berharap para petani yang rata-rata per hari membutuhkan BPM sebanyak 20 liter, tak perlu repot mendatangi dinas terkait di Kejamatan Pati. Kalau diberi pemahaman kepada warganya yang pada saat mau minta rekomendasi untuk pembelian BPM bersubsidi yang untuk sektor pertanian, itu betul-betul bergantung untuk pengertian. Namun demikian, Hinggar mengingatkan agar para Kades ketika memberikan rekomendasi terkait pembelian BPM bersubsidi untuk sektor pertanian harus benar-benar selektif dan terliti, jangan sampai malah menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tim Liputan, Cahaya TV